Upacara Pedudusan Alit dan Mupuk Pedagingan bertepatan dengan Rahine Tumpeklandap serta Purnama Kedasa dilaksanakan di kantor Desa Peguyangan Kangin. Upacara digelar setelah rampungnya pembangunan kantor yang bertujuan untuk menyucikan areal kantor dari hal-hal negatif dan dipuput oleh Idesri Pujangge Penatih. Pedudusan Alit dan Mupuk Pedagingan kantor Desa Peguyangan Kangin di awal ini dengan prosesi membawa yang dilakukan pada pagi hari oleh Jeromang Pumayun Dalam. Selanjutnya, puncak upacara Pedudusan Alit dilaksanakan pada sore harinya dari rangkaian Mecaru Dinatar Mesrana Asu Gempol, Maspas Kantor, Mecaru Resigana, Maspas Pelinggi, serta pengaturkan Bantan Piyodalan. Prosesi tersebut diiringi tarian Rejang Dewa, Rejang Renteng, dan Topeng. Upacara dipuput oleh Idesri Pujangge Penatih. Ketua Palitia Karya Ngakan Putu Sidira Arte mengatakan selain untuk menyucikan areal kantor, upacara ini juga untuk menyeimbangkan antara sekala dan iskala di dalam pembangunannya. Sehingga nantinya dapat dipergunakan sebaik-baiknya dan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pembangunan kantor baru ini, salah satu wujud pengabdian desa kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan. Tetujuan Ring Renovasi Kantor Kepala Desa Puniki Nenten Jowenten Tios, Sane Kaping Ajang Punike melantaran antuk karyo padudus analit lan mupuk pedagingan Puniki mengandangkan kesejahteraan yang terbaik-baiknya. Sementara itu berbakal desa Pegoyangan Kangin, An Agung Mades Sukarata menyatakan, FIAK-nya sangat mengapresiasi dan bangga atas perusahaan kantor desa yang baru. FIAK-nya berterima kasih atas segala perhatian dan dukungan semua FIAK, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat dilaksana dengan lancar. Melalui kantor desa yang baru ini, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal di desa Pegoyangan Kangin. Terlalu mengaturnya semaning mana, saya hentikan Ring Tingkat Masyarakat, Pakang Kamniki, para tokoh-tokoh di tiang Ring Desa Pegoyangan Kangin, taler Ring para, mengalir di Nes Sane Wenten Ring, kota, provinsi, bahkan Nike Sampun, memberikan suatu dukungan, sehingga kantor Diki Sampun, mewastau puput Rohamniki. Mugi-mugi, Bang Dane Preside, ngelanturin malih, Sane Durung-Durung, Minap Wenten Aksesoris, Sane Wenten Durung, Nike Kangyang, Bang Dane bertahap asapun Nike. Pembangunannya kantor desa Pegoyangan Kangin ini, menghabiskan dana sebesar 2 miliar rupiah lebih, dari dana BHP, ADD, BHR, PAD, dan SILPA. Karya pendudusan alit dan mupuk pendagingan kantor desa Pegoyangan Kangin ini, diadiri pula oleh Kepala DPMD Kota Dinpasar, Kadis Kebudayaan Kota Dinpasar, serta segenap jajaran pengurus desa Pegoyangan Kangin. Acara diakhiri dengan persemaikan bersama. Darta Bali aButte Kebudayaan Kangin.